Hai jumpa lagi teman-teman semuanya hari ini saya mau berbagi cara memasak kerang kejing atau kerang lokan ini kerang kejing atau kerang lokan nya yang sudah saya rendam satu malam ini nanti masih saya mau bersihkan lalu saya rebus dulu ini tip ini adalah memasak kerang kejing agar tidak alok Oke kita ikuti video seterusnya Oke teman-teman ini kerang kejingnya kita bersihkan kita sikat seperti ini kita bersihkan dari lumpur dan lendirnya biar nanti tidak bau lumpur proses ini adalah proses yang penting teman-teman ini air sudah mulai mau mendidih kerang baru kita masukkan kita rebus sampai air mendidih sampai cangkangnya kebuka sekitar lima sampai sepuluh menit jangan terlalu lama teman-teman karena karo terlalu lama nanti kerangnya bisa alotain itu sudah terbuka nanti akan lama-lama terbuka semua ini teman-teman sambil kita aduk sambil kita lihat sudah terbuka semua atau belum kalau sudah nanti kita akat langsung kita masukkan ke dalam air dingin setelah lima menit sudah terbuka semua teman-teman kita angkat kita masukkan ke dalam air dingin kita akan kita masukkan ke sini teman-teman kita makan selamat menikmati yang sudah saya keluarkan dari cangkangnya tinggal nanti kita keluarkan kotorannya oke lanjut kotorannya bagian belakang ini teman-teman ini kotorannya kita keluarkan selamat menikmati selamat menikmati nah ini teman-teman yang sudah saya keluarkan kotorannya tinggal kita bilas oke kita cuci bersih dulu oke kita tinggal tiriskan lalu kita masak sesuai dengan selera kita masing-masing teman-teman itu kuncinya adalah di perbusan tadi tidak perlu lama-lama nanti masaknya juga seperti itu tidak perlu lama-lama jadi bumbu sudah matang baru kerang kita masukkan tercampur sementara saja 5-10 menit masak angkat pasti empuk nah ini teman-teman kerangnya mau saya masak pakai bumbu lengkap bawang merah bawang merah bawang putih jahe lengkuas penyedap garam daun jeruk sama serai nanti semua kita haluskan kecuali daun jeruk sama serai sama ada lagi daun salam teman-teman oke kita haluskan dulu nah ini teman-teman sudah halus nanti kita tumis dulu kita tumis harum kita masukkan daun jeruk daun salam sama serai oke kita panaskan minyak dulu kita panaskan minyak dulu menolong Kita masukkan daun salam Sere Kita masukkan daun salam Kita masukkan daun salam selamat menikmati kita kasih air kita kasih air kita kasih kecap kita kasih air kita kasih air kalau bumbu sudah matang kerang tinggal kita masukkan kita masak sebentar saja tidak perlu lama-lama kita masak sekitar 5 menit kita kecilkan api kita tutup kita masak sebentar saja kita masak oke mantap sudah matang tinggal kita angkat dan kita makan selamat menikmati selamat menikmati